Juventus didirikan pada akhir tahun 1897 dengan nama Sport Club Juventus oleh siswa-siswa dari sekolah Massimo de Azeglio Licem yang berlokasi di daerah Liceo de Azeglio Turin dua di antaranya adalah kakak beradik Eugenio dan Enrico Canvari mereka pun mengadakan pertemuan untuk menentukan nama klub hingga akhirnya ada tiga nama yang muncul yaitu Societa Viaport Societa Sportif Massimo de Azeglio dan Sport Club Juventus nama terakhir akhirnya dipilih tanpa banyak keberatan dan resmi menjadi nama klub mereka namun dua tahun kemudian mereka berganti nama menjadi Football Club Juventus klub tersebut lantas bergabung dengan kejuaraan sepak bola Italia pada tahun 1900 pada tahun 1904 seorang pebisnis yang bernama Ajmone Marsan mengambil alih aspek keuangan Juventus dan membuat mereka bisa berpindah tempat latihan dari Piazza De Army ke Velodrome Umberto pertama yang kondisinya lebih layak di periode tersebut mereka menggunakan kostum pink hitam Juventus berhasil menjuarai kompetisi liga untuk pertama kalinya pada tahun 1905 saat itu mereka telah menggunakan kostum hitam putih terinspirasi dari klub asal Inggris North County Juventus kemudian memindahkan kandang mereka ke Stadio Comunale tetapi gagal merajai sepak bola Italia pada akhir tahun 1930-an dan awal 40-an mereka bahkan harus mengakui keunggulan tim sekota Torino secerca harapan muncul saat mereka berhasil menjuarai piala Italia untuk pertama kalinya pada musim tahun 1937 dan 38 dengan mengalahkan Torino mereka sempat mengakhiri musim tahun 1940 dan 41 di posisi ke-6 tetapi berhasil meraih piala Italia ke-2 di musim berikutnya pada periode ini Italia tengah mengikuti Perang Dunia II sehingga menghambat jalannya Liga setelah Perang Dunia II para tanggal 22 Juli tahun 1945 Giani Agnelli terpilih sebagai presiden kehormatan klub selama masa kepemimpinannya Agnelli mendatangkan beberapa pemain baru seperti Giampiero Boniperti, Muccinelli dan pemain asal Denmark John Hansen mereka berhasil menjuarai Liga di musim tahun 1949 dan 50 dan tahun 1951 dan 52 gelar pada tahun 1950 mereka raih lewat kepemimpinan pelatih asal Inggris Jesse Carver. Pada era 60-an Juventus hanya berhasil satu kali menjuarai Liga yaitu pada musim 66 dan 67 namun pada awal tahun 1970-an Juventus kembali memperkuat posisi mereka di sepak bola Italia di bawah asuhan mantan pemain mereka Chesmir Fikpalek pada musim 70 dan 71 Juventus berhasil mencapai final Verskap tetapi harus kalah dari Leeds United Marcelo Lippi mengambil alih posisi pelatih Juventus pada awal musim 94 dan 95 ia langsung mengantarkan Juventus menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak pertengahan tahun 1980-an di musim tersebut lengkap dengan gelar juara Coppa Italia pemain bintang mereka saat itu adalah Ciro Ferrara, Roberto Baggio, Gianluca Viali dan pemain muda berbakat bernama Alessandro Del Piero Lippi kemudian memimpin Juventus untuk menjuarai Liga Champions Eropa pada musim berikutnya dengan mengalahkan Ajax Amsterdam melalui drama adu penalti Fabrizio Ravanelli menyumbangkan satu gol untuk Juve di pertandingan tersebut Lippi sempat digantikan oleh Carlo Ancelotti selama dua setengah musim ia kembali pada tahun 2001 menyusul pemecatan terhadap Ancelotti dan langsung merekrut nama-nama besar mereka sukses menjuarai Serie A pada musim tahun 2001 pada tahun 2003 terjadi All Italian Final di Liga Champions tetapi Juventus harus kalah dari Milan lewat adu penalti setelah pertandingan di waktu normal berakhir tanpa gol di akhir musim berikutnya Lippi ditunjuk untuk menjadi pelatih tim nasional Italia membuat ia harus mengakhiri salah satu periode kepelatihan paling sukses sepanjang sejarah Juventus Fabio Capello menjadi pelatih Juventus pada tahun 2004 dan membawa klub tersebut meraih dua gelar Serie A secara berturut-turut namun pada bulan Mei tahun 2006 Juventus merupakan salah satu dari lima klub Serie A yang dihubungkan dengan skandal pengaturan skor karena kasus tersebut mereka pun ditempatkan di posisi terbawah untuk musim tersebut dan harus terdegradasi ke seri B untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gelar juara yang mereka raih pada musim tahun 2004 dan tahun 2005 dicopot dan posisi teratas untuk musim tahun 2006 diserahkan kepada Inter Milan Pada tahun 2010 Juventus mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap pencopotan gelar juara mereka di musim tahun 2004 dan tahun 2006 setelah melihat hasil persidangan yang berkaitan dengan skandal tersebut Tuduhan terhadap mantan general manager Juventus Luciano Moggi yang dianggap melakukan tindakan kriminal ditolak sebagian oleh Mahkamah Agung Italia pada tanggal 23 Maret tahun 2015 Juventus pun menggugat FIGC untuk membayar ganti rugi sebesar 443 juta euro atas kerugian yang mereka terima akibat degradasi ke seri B pada tahun 2006 Di bawah kepemimpin mantan pelatih Milan tersebut Juventus berhasil meraih gelar juara seri A sebanyak 5 kali berturut-turut Bila ditambah dengan gelar juara yang diraih bersama Conte maka mereka telah menjadi skudeto selama 8 kali berturut-turut bersama Allegri Juventus berhasil masuk ke babak final Liga Champions sebanyak 2 kali meski selalu gagal di dua kesempatan tersebut Pada awal musim tahun 2018 Juventus memecahkan rekor transfer termahal untuk pemain di atas 30 tahun dan rekor transfer termahal oleh klub asal Italia ketika mereka merekrut pemain berusia 33 tahun Cristiano Ronaldo mereka menggait Ronaldo dari Real Madrid dengan biaya 112 juta euro Ronaldo pun menjadi pemain kunci yang membawa Juventus kembali meraih gelar juara di seri A ke-8 secara berturut-turut Di akhir musim Juventus memberhentikan Allegri dan merekrut mantan pelati Napoli Maurizio Sarri yang baru saja berhasil membawa Chelsea menjuarai Europa League Pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 Juventus memecat Sarri usai kegagalan di Liga Champions sehari kemudian mereka menunjuk Andrea Pirlo sebagai penggantinya Setelah bermain di Parco del Valentino dan Parco Citadella pada dua musim perdana Juventus memainkan pertandingan kandang mereka di Piazza di Armistadium hingga tahun 1908 kecuali pada tahun 1905 dan tahun 1906 saat partai kandang mereka dimainkan di Corso Re Umberto Sejak tahun 1990 hingga musim tahun 2005 tim asal kota Turin tersebut memainkan partai kandang mereka di Stadion Dele Alpi yang dibangun untuk Piala Dunia 90 Sesekali mereka juga menggunakan stadion lain seperti Renzo Barbera di Palermo Dino Manuzzi di Cesena dan San Siro di Milan Pada bulan Agustus tahun 2006 Juventus kembali bermain di Stadio Comunale yang sekarang dikenal sebagai Stadion Olimpico setelah stadion tersebut direnovasi menjelang Olimpiade musim dingin 2006 Pada bulan November tahun 2008 Juventus mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan dana sekitar 120 juta euro untuk membangun stadion baru yang bernama Juventus Stadium